Semua, dan ya kita karena gak tau hero-nya high, itu bisa jadi kejutan banget nanti di last pick-nya. Alright, dan ini ada sedikit kata-kata dari Zay's Prediction of 4MP yang lalu season 11. EVOS Onyx Geek Slate. Untuk peringkat keempat antara RRQ dan BTR. Wow. Wow, tidak ada aura. Tidak ada aura. Gimana kalau menurut dari Bung Lim? Bung Lim, ya. Bung Kam. Bung Kam. Untuk tim, makanya untuk di week pertama sampai week kedua, belum bisa untuk prediksi sih. Karena apapun masih bisa terjadi, dan Benedetta-nya kayaknya udah keliatan nih Bang, taruh mana nih. Iya. Jungler tuh? Jungler sih. Bener gak kata aku? Dan ini salah satu hero-nya kamu kini? Betul, itu yang aku lihat. Jadi kemungkinan besar dia tidak akan menggunakan hero tanker, karena kita sebelum game ini mulai kita udah sempat discuss kan? Iya. Dia itu tipikal yang assassin. Assassin banget. Untuk tanker-tanker jungler mereka punya high, yang pastinya lebih pattern-nya oke, udah punya. Retribution yang udah terbukti. Cuma di kiri sini, kita lihat. Kalau ada Parsha dan Cloud, Araki mereka juga harus punya pick-over dan assassin tengahnya. Baru gue pengen. Pick-over. Gameplay pick-overnya. Kalau tidak dibarengin dengan gameplay pick-over, ini mereka kan low of damage banget. Lack of damage banget kalau dari segi Araki. Early-nya pun bakal susah banget mereka. Karena mereka udah punya dua hero lead game. Ini mereka agak cukup bertumpu dengan adanya glue di early game. Glu Parsha, Glu Parsha. Kalau udah Glu Parsha-nya main tapi dia gak punya jungler yang bisa melakukan eksekutor, di lead game berat banget tutup dirinya. Oke dan Atlas, wow. Hero initiator ya. Sebenernya kemungkinan besar Benedettanya Kabuki akan buildnya Karasemi sih bang. Jadi gak bakal full defense juga. Karena dia butuh bite di depan. Atlas ini tipe roamer yang butuh satu tumbal di depannya. Agar nanti bisa maksimal dari segi inisiasinya. Baiklah. Lim Kocol, bite draft kali ini. Aku masih di Araki. Araki. Dengan audiens prediktion 88% berbanding dengan 12% Aura fans. Where are you? Jangan lupa untuk langsung mendukung di EMPL ID official Instagram kita. Ini dia. Satu buah kesempatan tim Araki untuk bisa naik lagi ke kelas main teratas. Abis ditumbangkan dalam laga Royal Derby. Akankah Araki akan mengamankan poin 2-0? Atau bahkan Aura Fire dengan roster terbarunya mendapatkan kemenangan pertama kita. So, EMPL Arena. Mana tabut tangannya? Ramai sekali dari EMPL Arena. Dan ini bener-bener menjadi match yang menarik banget. Karena Aura baru satu kali doang menang bang. Dari matchnya ketika melawan Araki sejak dibukanya franchise. Alright. Dan ini dia. Bisa dibilang secara tidak langsung. Banyak orang berkata Aura baru ke setelan pabrik. Tapi Aura kali ini akan mencoba membuktikannya. Mereka merombak semua roster yang mereka miliki. Bahkan dengan hadiah permainan pattern assassin di kedua belah sisi. Cuma minat saya satu. Benedetta bisa ke arah tank? Iya mungkin ke arah semi nanti bang. Hybrid ya? Jadi ada hybrid defense. Ada juga mungkin satu kayak sosok Hunter Strike. Ataupun Malefic Roar nantinya untuk sokong damage juga. Karena kalau dari emblem pasti ada Demon Slayer. Biar nanti kontesnya menang. Oke. Lebih mengarah kontes. Kalau emblem mungkin kita udah mulai prioritas ke arah sana ya. Karena pertama dari segi farmingnya lebih cepat. Walaupun emblem-emblem lainnya akan lebih kuat dalam segi team fight. Cuma melihat dari pergerakan dari seorang kabuki ini. Dia udah mulai paham pattern dengan janggol yang mereka miliki. Dan fun fact by Grab. Ini adalah pertama kalinya Hai bermain sebagai romer di MPL Indonesia Season yang ke-11 ini. Dan langsung dicobain di MPL loh bang. Enggak ada ngeri-ngerinya bang. Enggak takut sama sekali. Dan Cahit ini memang dia user yang terbilang power untuk haritnya. Jadi harus dikit hati-hati juga nih. Jangan sampai dia dapetin mending yang oke. Karena kalau punya item. Dia punya up source shieldnya nantinya bisa nahan damage dari Skylar. Dan bahkan kalau bisa kita bilang ya beberapa belakangan ini. Para pemain yang power-powernya kayak itu selalu dikeluarkan di MPL. Pertama Raizal kita kemarin lihat poskovnya power dilepas. Cahit power dengan harit dilepas. Dan bahkan itu heist juga kemarin dilepas. Cuma yang cukup problem adalah ketika dilepas itu malah menurut gue adalah. Wah ini something wrong nih yang power lo lepas ada apa nih. Iya tapi ya balik lagi bang. Biasanya orang yang dapetin powernya pun fokusnya ke mekaniknya bang. Betul. Jadi mungkin rotasinya yang terlambat ataupun dari segi makronya gak terlalu konek. Itu jadi dasar juga sebenarnya bang. Kenapa hero power dilepas tapi kok bisa gak menang gitu loh. Iya jadi banyak banget pertimbangan. Apalagi di sisi Gotland yang sekarang menjadi prioritas untuk para tim-tim yang berada di MPL. Lihat Kabuki. Membuka terlebih dahulu. Kita lihat para pemain dari tim Aura Fire. Langsung membuka dengan bang. Langsung terlambang. Hai sudah menggunakan flickernya. Bakat! Fataliki kali juga berasa mendapatkan point kill. Di sisi sebaliknya. First ball berasa didapatkan oleh para pemain dari tim Aura. Dua point kill. Kabuki safe dengan retributionnya. Albert. Again and again kali ini. Ditumbangkan dan bahkan kagal dengan retributionnya. Iya. Dengan kontes yang bagus banget. Yang pertama adalah pastinya lebih nyaman dari Kabuki. Dia punya eye for eye. Jadi dia imun sementara. Dan retribution timingnya itu bisa pas banget. Tapi ya ini melihat dengan RRQ. Dengan adanya Kufra di awal. Adanya Parsha. Mereka gak takut loh. Untuk kontes karena objektif. Karena dari segi power. Valentin itu akan lebih power dari awalnya. Yes. Poking-pokingnya. Emang dia hero poking. Sementara dari seorang Parsha ini kan dia emang hero burst. Bener. Untuk spammingnya dia gak terlalu banyak bisa kita bilang. Bahkan. Dari bottom lane. Melihat adanya Kabuki yang mencoba untuk melakukan rotasi. Skylar harusnya udah tau kan hal itu ya. Kalau untuk dari map awareness ya. Skylar ini salah satu goal training kuat banget. Sebenernya Kabuki juga ketika waktu dia di goal lane. Map awareness ya tinggi banget bang. Jadi ketika midnya hilang. Dia tuh udah langsung jaga posisi. Mau kemana pun midnya pergi. Dia tetap jaga second posisi. Dan retribution. Masih bisa diamankan oleh Albert. Oke. Mengadu retribution kali ini. Nampaknya Albert udah mulai panas. Dan ternyata channel predictionnya kali ini. Untuk RRQ. Dengan adanya empat caster. Dan dua caster KB. Dan juga Mirko menurut Jekar Aura Fire. Kalau aku. Based on by draft. Dengan adanya draft yang dimiliki. Ya RRQ cukup kuat. Dan bahkan DCC sebaliknya Lemon. Dia mencoba untuk mendominasi Fluffy. Dikan ke pandangan RRQ. Di keluarga bersama dengan Veterans Rake. Masih belum bisa diselamatkan Kabuki. Kali ini masih dengan A Knife for Knife. Bersama dengan Aletovable. Bahkan. Menyusun. Gimana caranya Aura Fire bisa mundur tanpa Arthur Pico. Decision yang bagus banget dari Fluffy. Dia ngebuka Black Dragon Form. Dan dia langsung turun Bang. Biar dia ngedapetin immune-nya doang. Dan rotasi kali ini High. Yang bakal mimpin ke arah Gold Link. Oke. Tapi Vesager. Kita tahu. Salah satu hero favoritnya dia juga Varsha. Bahkan itu hero powernya dia sendiri. Dan dengan Valentina. Ini secara tilangsung. Oke. Gue bilang Valentina itu emang bisa meng-copy IMU. Tapi kalau ngomongin soal untung-soal untung. Lebih untung kalau ngopi Varsha. Iya. Kalau gue. Mungkin hilangnya itu cuma satu Bang. Mobilitas dari burungnya Varsha ini loh. Fairy. Fairy yang syah. Fairy beda dong. Pulu. Tapi kalau namanya kontes turtle ya. Walaupun tadi kita lihat yang menang adalah Aura Fire. Dan dari segi network pun Aura Fire masih unggul. Bahkan dari kill-nya. Aura Ki tetap harus kontes. Iya. Karena kalau dibiarin free. Dapetin buff turtle. Kabuki akan semain-mainan. Master Gold ataupun XP. Iya. Bahkan Kabuki mungkin rotasinya akan lebih cepat dibandingkan seorang Albert ya. Melihat adanya satu buah turtle yang setelah dibuka oleh para pemain dari tim Aura Q. Tim Aura Q akan lebih mundur untuk ke arah belakang. Tarik sejenak melihat potensi gol yang cukup. Ini hitungannya di early, di lima menit awal. Seribu tuh tinggi loh. Beda seribu tuh jauh loh. Terasa. Itu berasa banget. Karena kalau mungkin mutihara menit-menit di atas 10 menit itu gak terlalu terasa. Kabuki membuka terlebih dahulu. Ada VIN di depan sana. Hai memberikan sedikit informasi. Menjaga turtle dengan sangat aman. Karena kalau ada yang mendekat akan tidak ada fatal. Ada bakat. Retribution dari Kabuki. Tetap berhasil mendapatkan satu buat turtle yang cukup bahas. Dua turtle diamankan. Lemon di arah belakang. Mendapatkan seorang Hai. Mencapai mengelesaikan tugasnya. Tapi VIN gak bisa membuat perangkap. Dibuka buru. Dan bakat di bawah kabur. Dan Lemon tertiktam. Lihat. Lemon masuk perangkap dari tim Auran Fire. Wow sang api. Retribution dari Kabuki. Kita tahu Albert. Kita semua mengakui Albert dengan retributionnya. Ternyata dia gak bisa dapatkan dua kali turtle. Ini menjadi keuntungan yang bahaya sebenarnya. Tapi takutnya Salah sudah dibalikan kembali. Karena Nazgul blazing. Dua dari belakang. Dan bakat shadow kill. Setidaknya Atlas. Mendapatkan satu buah point kill. Yang dimiliki dari tim RRQ. Pecah telur di menit yang ke-6. Untuk RRQ itu adalah waktu yang lama. Ya, ya, ya. 6 menit baru dapetin satu kill Hai. Lemon masih mau lebih. Satu buah point kill kembali. Rainbow. Melakukan rotasi dengan fairy nya. Menuju ke arah bottom lane. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Mengejar ketertinggalan gold. Hingga terbayar 600 perak saja sekarang. Iya, ini dia bang. Yang tadi sempat. Tadi sempat lu bilang juga. Karena ketika memang fitter airstrike nya diambil. Mungkin impact nya masih sama. Tapi gak untuk mobilitas bang. Kita tahu rainbow tadi. Langsung muter ke belakang. Dan dia punya range yang jauh banget. Untuk dapetin satu kill. Sementara dari segi item. Mungkin dari harit cait terlebih dahulu nih. Spam dari cronodest udah bisa dilakukan. Karena udah ada dua cooldown. Reduction yang cukup banget. Untuk nge-spam cronodest nanti ketika zaman force. Ya, tapi satu lagi item. Mungkin bulu yang sangat ditunggu. Oleh seorang cait. Dia akan memberikan dia sedikit damage. Untuk 1x1 situasi dengan seorang Skylar. Skylar ini mulai harus lebih respect. Ingat. Fast hugger. Burst damage yang makin late dia makin perih. Mungkin Athena shirt akan menjadi jawaban dari seorang Skylar. Walaupun bukan sekarang. Tapi kalau misalnya bukan sekarang. Lawannya dia juga kan bukan seorang physical damage. Jadi gak terlalu bermasalah kalau dibuat Athena di item ketiga. Iya, itu gue setuju. Dan dari segi gold ya. Kita tahu RRQ digempur habis loh sama Aura. Tapi yang paling tajir tadi Skylar ternyata. Betul. Karena Skylar free. Mereka ini Aura Fire berhasil memenangkan team fight selalu di arah turtle. Dan ini dia penentuan. Apakah akan ada perfect turtle untuk Aura Fire. Karena ini Aura Fire dengan roster. Sebarunya Fatal Link telah dikeluarkan. Alislam. Tempakan retribution Aura di tangan dari suara Kabuki. Free turtle untuk Aura Fire. Perfect turtle atas tim RRQ. Ingat. Harus digarisbawahi. Atas tim RRQ yang berada di top 3 kelas main sedangkan Aura. Sedang berada di posisi yang terpuruk. Iya, bahkan juga pakai retribution dari Kabuki. Kabuki berhasil mencolok satu papan-papan dari suara. Kamu tebak, kamu coba ditumpangkan di tempat sana. Kabuki sudah survive. Muduk ke arah belakang. Yang memberikan jiwa dan raganya. Aura Fire tidak kena sama sakut untuk mengandu retribution kali ini. Wow, dominasi dari Aura Fire gak berkurang sama sekali. Mungkin menjadi satu informasi yang penting banget ketika tadi turtle-nya dilepas. Dia gak pakai retribution-nya Bang. Dia pede banget. Mungkin tadi kalau misalkan ada Rainbow ataupun siapa sedikit lah ya. Dia ngeliatin ke arah Tartal mungkin itu bisa nge-bat retribution dari Kabuki. Tapi karena gak ada, ya dia pede banget dan langsung tripping. Langsung tripping dan dia pede banget karena dia tahu dia punya power retribution. Toh kalau dapat syukur gak dapet ya uts gitu loh. Ya udah, emang punya RRQ kan. Ya emang punya RRQ. Dan bahkan kali ini berarti kita harus mengakui Albert. 5 season dia berada di posisi puncak kurang lebih ya dari season 6 sampai sekarang. Berarti 4 season ya? 4 season. 4 season dia berada di puncak ya kan. Tapi kita lihat dibalikin kembali keadaannya Kabuki. Terlalu sakit mundur ke arah belakang. DYN memberikan sedikit defraction. Tidak mengenai siapapun di sisi sebelah soul plane. Skylar, dia selalu lebih fokus untuk objektif-objektif. That's why kenapa dia lebih kaya dibandingkan yang lainnya. Dan bahkan kalau bisa kita lihat team fight yang dipegang oleh tim RRQ. Kali ini mereka tidak punya power. Final Set dikeluarkan. Yang bakal menjadi pilihan utama tapi nyampanya. Findeluan yang bakal menjadi korban jiwa. Vesager full of power. Untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim RRQ. Tahu rapaya dengan roster terbarunya. Ini menjadi dirinya sendiri. Mereka mencoba untuk membakar api bersama sang raja. Mencoba untuk membakar kerajaan dari sang raja. Circle telah dikeluarkan. Berhasil berbakan suara cair. Mundur ke arah belakang para pemain dari tim RRQ. Jangan lupa ini bisa menjadi baiting untuk mereka. Team RRQ. Wow. Sebenarnya mungkin informasi yang penting didapatkan. Karena Hike selalu makan finn. Dengan fatalingnya. Jadi ketika sudah finnnya tumbang. Oke. Gak masalah. Tapi dia ngeluarin banyak banget source skill. Seperti skill-skill besar tadi. Kita race track durian. Dan Vesager. 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 Masih berhasil didapatkan shadow kill-nya. Tidak ada. Tapi coach shadow-nya menyangkut. Karena seorang Albert. Albert seorang diri. Di saat tidak ada yang menemani bersama dengan Kabuki. Bangga sama ditemani. Begitu saja Albert. Membalikkan kembali. Performing yang dimiliki. Dan Chantal. Akhirnya berhasil didapatkan Skylar. Blazing duit dari Skylar. Membuat performa main dari tim Aura Fire. Morak. Oh sakit. Terlalu sakit. Chai, where are you going? One last hand. Chai still survive. Tapi zaman Force 4 defensive itu bukan hal yang baik. Oh no Fluffy juga ketinggalan di belakang. Dan udah mulai ketahuan Bang Ji. Oh oh Fluffy. Where are you going? Mencoba menghindari damage yang diberikan dari Skylar. Fluffy nampaknya masih coba untuk bertahan. Mengimbun apa yang dimiliki dari Skylar Lemon. Para pemain dari CMA RRQ. Mereka punya power yang sangat besar. Pertama. Gak ada Black Dragon Transform. Kedua. Tidak ada Flicker atau Vesager. Tapi mereka masih belum tahu informasi tentang Hai. Ya 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 paling enggak untuk Hai nya masih harusnya dia mikirnya akan ada Bang. Kalau informasi yang masih belum jelas biasanya rata-rata pelupayari itu akan. Mengepnya ada. Jadi ada. Betul gue setuju. Itu rata-rata pelupayari. Dan dari Lord nya ini bakal enak banget sebenernya setup sama RRQ. Tapi hati-hati karena Kabuki itu untuk nge-steal ya nantinya. Dia punya an eye for eye yang enak banget. Jadi dia lebih nyaman Bang. Retri nya tuh lebih tenang. Contohnya kayak Lancelotone Rose kalau dulu. Lancelotone Rose. Nah kalau misalnya dia mau seperti itu win condition yang dia miliki satu Lim. Gimana caranya Skylar ini melakukan teamfight backline nya. Jadi bermain flanking. Oke kita anggap Lord di tangan dari Aura. Tapi kalau Aura tumbang 4, tumbang 5, tumbang 30. Itu tetap cuan untuk RRQ. Ya dan sekarang Bang kan setup nya rati banget Bang. RRQ dapetin free Lord gak bisa untuk nge-steal pun bahkan ke depan aja gak bisa. Oh Aura terlalu dalam nampaknya kali ini. Mencoba untuk memaksakan di depan sana Skylar. Memberikan sedikit pressure yang diberikan. Hai! Demasi nya flicker telah dikeluarkan. Informasi didapatkan baru pemain dari tim. RRQ kali ini informasi yang valid dan bulat. No flicker untuk Hai. Wah ini defense nya bakal susah lagi nih. Apalagi ini kan parsianya walaupun bisa dicuri ya. Mungkin fitur ice track bisa diambil memang. Tapi sayangnya Rainbow ini yang punya fitur ice track asli. Bisa juga nih membombardir bagian belakangnya. Seperti cait. Seperti Veshugger tipe-tipe yang gak terlalu keras. Itu bahaya sih. Alright. Yang tidak terlalu keras. Bahkan yang keras aja lebih berbahaya liat Hai. Cet, 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 cet. Itu sangat sakit tapi mencoba di poking begitu saja Skylar tak kenal takut. Tapi ingat Skylar damage dari Veshugger yang mulai harti perhatikan sih. Damage, gue kalau melihat Skylar ini bukan cait lawannya Veshugger. Iya bisa burst ya. Bisa burst dan bahkan ini bisa dibikin linglung cloud-nya di depan sana. Ada Kabuki, Night for Night telah dikeluar kabar main dari tim ArarQ. Memasang menuju ke arah top lane dan mid lane-nya. Membatakan pasif yang dimiliki oleh tim Aura Fire di base turret mereka. Mengejutkan sekali 2300 gold mahal dipimpin dari tim ArarQ. Mereka membalikan kembali keadaannya. Mendorong wave-nya dengan masih ada satu buah minion. Super di arah tengah dan di arah top lane. No base turret pasif di bawah lane. Pasif dikeluarkan oleh Star Rainbow. Fedorosek ternyata satu pemotalinya gagal. Dibalikan kembali keadaannya Skylar. Trigger disiplin dari segi. Placing duitnya belum ada. Daging ke dalam. Placing duit. From Skylar. Berhasil memborang-borang dengan para pemain dari tim Aura Fire. Jair. Jair. Jendomil. Makan Aura Fire. Gilaan tiga pemainnya. Isip pencara untuk tim Aura Fire. Wah Fein. Sang Kapten dari Sang Raja. Bisa dapetin tiga pemain langsung. Dan Hai kali ini bakal dikejar juga. Mau dipaksa sepertinya Bang. Oke tapi Kabuki kamu terlalu dalam. Dan bakal terperangkap di depan sana. Masih coba untuk selamat. Kabuki still survive. Oh my God. Live. Defense yang bagus sebenernya sih. Walaupun kehilangan dual base target ya. Jujur. Dengan timing yang bagus tadi dari Finn. Itu bisa di-end loh. Amal RRQ. Walau memang tadi dia escape-nya gak bagus. Sementara untuk counter initiate-nya sendiri. Aura Fire. Bermodalkan Kabuki. Menurut gue itu udah satu hal yang paling penting. Di timing yang pas liat. Iron Rage. Kena ke arah tiga. Follow up-nya Blazing Duet. Kalau mereka seandainya jalannya satu arah Bang. Ke arah base bareng-bareng. Itu rata Bang. Rata Bang. Karena kena damage Blazing Duet-nya barengan. Tapi sang Blazing Duet-nya di kanan. Tapi karena mereka mencar. Iya mereka aja mencar. Jadi damage-nya gak terlalu kena semua. Dan ada beberapa yang selamat. Alhasil masih bisa defense. Tapi dengan adanya load yang pertama aja. Menurut aku pribadi ya. Dengan adanya dua base turret yang pecah. Itu udah cuan banget sih. Itu udah paling mahal. Karena mereka masih ada pasif. Mereka load-nya masih lembek. Masih lembut. Tapi liat bakal coba dipasar di depan sana. Skylar-mu dekat belakang. Coba dipasar. Masih dikocap begitu saja. One last hit. Solo pick up. Ami terjadi tapi Blazing Duet bersama dengan Patal. Yang dikeluarkan begitu saja. Shadow Kill. Membuat seorang hype terperangkap bersama dengan Vesa. Genang Kai. One last man dari top lane. Harus silang. Ini pencara untuk tim Aura Fire. Genking gaming yang mencoba mereka lakukan. Tapi nampaknya belum berhasil. Skylar sebagai seorang beating. Malah melakukan jabating. Terhadap beberapa pemain tim Aura Fire. Kabuki. One man show. Fair to everybody. Immortality pecah. Feast terburuknya sangat bebas. Dan Aura Fire tetap ditekung. Kemenangan untuk Sang Raja. Di game yang pertama. Wow Sang Raja. Dari segala raja. Bisa mendapatkan satu poin kemenangan yang manis banget. Karena apa? Karena di awalnya mereka di-press bang. Di-press habis. Tapi masih bisa farming dari Skylar. Dari Albert-nya masih bisa dapetin pattern-nya. Dan mungkin The Rainbow ya. Kita mungkin gak sering melihat tadi Rainbow-nya jarang kesorot. Tapi. Dia agak fleksibel sih sebenernya. Jangan yang terlalu depends on rank banget gitu kan. Iya gak bisa Melissa. Melissa susah. Gak bisa. Tapi sekarang. Kalau misalkan matchupnya di lawannya itu jungle-nya bukan Fredrin. Kayaknya enak di HP sekarang Martis tau. Karena dia strong landing kan. Strong landing iya. Tapi gue habis sekarang ya. Gue tau. Gak terlalu nyaman lo main pake sama artis. Di samping ya? Di samping gak tau-tau. Iya memang keliatan kayak ada kurangnya gitu. Sulit gitu. Oke ini dia. Penentuan tim RRQ akan mendapatkan 2 poin penuh. Atau bahkan aura akan mengambung dan membakar Sang Raja. Impi Allah ada dan sekali lagi mari kita ramaikan tepung tangannya. Wow semakin ramai ya. Semakin siang semakin ramai. Yang di rumah juga mau kesini boleh. Ramai-ramaiin disini. Karena match hari itu banyak banget tau. Ada 4 match total. Oke dan buat kalian semua yang bingung mau pacaran kemana. Langsung aja MPL Date ke MPL Arena. Ya kalau gak punya pacar kasihan deh loh. Waduh kayak ngomongin diri sendiri. Oke kalau gitu kita balik lagi menunjukkan line of done ya. Sampai sekarang dibantu, membantu perikirannya dari seorang Albert. Untuk mendapatkan rotasi yang cukup cepat. Karena Little Wonder nya ada di arah top lane. Dia start di orange. Satu biar gak dirisiin sama Franco sih. Karena Franco tuh deket banget ke Parthel Buff. Yang kedua karena nanti rotasi nya akan berakhir di Parthel Buff. Dan dia bisa kontes di Little Wonder nya. Albert malah berlawanan. Eh Albert maksudnya kabuki. Gabuki malah berlawanan. Dan bahkan di sisi sebaliknya kita lihat. Harusnya yang dominasi ini dari seorang Hai. Bukan Finn. Malah yang membuat ketakutan jungle itu sendiri. Malah berada di sisi dari tim RQ. Kalau kita bahas soal Franco nih. Lu setuju gak sih kalau Franco ini gak muncul malah serem? Iya dong. Kan itu dia yang mengerikan. Dia lu bisa ini shatoh tanpa harus mengeluarkan badannya. Gak ngebuka badan. Justru kalau dia muncul kita gak takut gak sih. Oh Adi ada disini. Tapi kalau dia gak ada. Geraknya kemana gitu ya. Geraknya kemana gitu ya. Geraknya kemana. Dan bahkan kita lihat juga dimana. Ada Cain mencoba one by one situation. Di arah bottom lane. Ada Hai mundur ke arah belakang. Finn bersama dengan suara rainbow. Mencoba untuk memberikan sedikit pressure. Di arah bottom lane 9. Mau gak mau mengeluarkan satu buah flickernya kali ini. Untuk bisa survive. Tembok yang sangat tepat dikeluarkan oleh seorang Finn. Barira satu kali 24 jamnya. Kali ini portal yang sangat tepat. Bahkan sampai membuat Hai. Mendapatkan flickernya. Iya lumayan sih ya. Di awal. Walaupun gak ada kill yang terjadi. Tapi menurut gue ini udah lumayan banget nih. Source besarnya udah keluar. Sosok dari Roamer. Gak punya flicker ketika di turtle pertama. Otomatis semua bagian prone nya akan lebih berani. Dan Martis experience. Match up sama glow. Jujur kalau memang divide adu terus. Kayaknya Martis masih bisa deh. Untuk ngasih damage dan kamu. Alright. Tapi yang paling sulit adalah Martis disini nih. Ini akan ada zoning zoning out. Yang tidak cukup adil kalau gue bilang. Di arah EXP lane. Kenapa? Glue itu survive banget. Dia bener-bener bisa bertahan hidup. Untuk zoning out para pemain dari tim Aura Fire lainnya. Tapi lihat. Retribution kalau didapatkan dengan Kabuki sangat baik. Bahkan first blow didapatkan dengan satu point kill. Atau seorang Finn yang mahal. Lagi ya. Berarti kembali lagi nih. Aura dengan rotasi yang bagus di awal. Martel nya oke sih. Retribution nya Kabuki ini bahaya nih. Iya udah mulai ya. Iya. Cuman kita kenapa nih. Jangan sampai ikutin alur dari Aura Kill. Karena memegang early game. Di game pertama kita udah lihat. Itu gak cukup. Gak cukup. Karena aku udah bilang. Sekarang ini. Very very important person itu berada di gold lane. Iya. Itu udah post satunya. Yang bisa dibilang. Kalau misalnya di arah early to mid jungler bisa gendong. Udah bisa menangin. Ngasih space. Mid lane trio mid nya udah masih space. Tapi mid to the late game nya. Gold lane nya gak bersinar. Berat. Emang susah sih. Karena yang punya damage di akhir ya. Ya gold lane gitu kan. Iya pak. Dengan kandalin basic. Bahkan kalau early nya gold lane nya gak maksimum. Tapi di arah mid to the late game nya. Dia bisa gendong. Itu malah bisa jadi menang Lim. Menarik ya. Dengan. Sekarang tuh emang rata-rata kayak gitu. Karena tank nya kan ada di jungle. Bahkan kita lihat kayak Albert pake Pak Kito pun. Sebenernya dia bukan carry utama pak. Ya sebenernya aku juga setuju. Carry utamanya akan ada tetep di Skylar. Pos 1 nya udah tetep di Skylar. Ini posisi very very important person nya di Skylar. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat. Aura Fire ini agak lebih cepat rotasinya. Facehugger balik lagi. Untuk Emblem silahkan Lim. Wah liat kan. Yang tadi Skylar dia gak ambil penet sama sekali bang. Dia ngambil full regen. Tapi kalau kita lihat dari Emblem Echaid. Ada satu poin penetrasi. Ini yang sempet tadi gue ngobrol juga sama bang. Wacha sampai di keluarga begitu saja. Dan menjadi pilihan utama dan hilang. Hai. Memberikan peluang yang menjaga retoran Skylar. Fokuskan retoran Skylar. Tapi lihat Flinkerset The Day. Membuat suara kabuki. Bahkan gak bisa melakukan following up. Tidak ada Patsoplin. Double kill. Facehugger dengan power hero nya. Ingat. Facehugger. Satu season. Bahkan dia hampir tidak dikasih farsha nya di MPL beberapa waktu lalu. Tapi lihat Albert. Miss click yang dilakukan. Sayang sekali tidak bisa menunungkan facehugger dari burung Feri. Ferdi Anson. Iya pulung ya. Tapi Tartal lagi-lagi di set up sama Aura. Dan RRQ sebenernya punya PR tapi... Oh Rainbow. Macing man yang matap. Berhasil didapatkan. Lemon di garis depan. Haya menjadi pilihan utama tapi lihat adu retribution dari seorang Albert. Pesahabat di suara kabuki siapa yang berhasil menampakannya. Wall charge dan retribution di tangan seorang Albert. Finn membuat segalanya lebih manis dan lebih mudah untuk seorang Albert. Finn save the day. Sang kapten pastinya dari RRQ yang membeli waktu dengan wall charge nya. Namun di sisi lain cair. Dia dapetin full dari penaih tim paret bang. Ini juga menjadi bahaya. Karena dia tau Claude. Claude yang memang udah dapetin dua item power spike nya. Demon Hunter Sword dan juga golden stuff. Itu bisa ngasih damage yang bener-bener gila. Dan bahkan threat nya sama turret. Ini terbilang rugi sih sebenernya untuk di awal game kayak gini. Iya. Tapi kita lihat agak sedikit pergerakan yang kurang fleksibel nampaknya dari seorang cair ya. Dia harus segera rotasi sih. Bahkan kita lihat di arah Fatum Lane. Flavi terperangkap begitu saja. Ada Rainbow dan Red Sea Man. Hilang. Langsung membuat para pemain dari tim Aura Fire. Mereka harus sadar Flavi. Tidak boleh terbuka posisi nya. Para pemain dari tim Aura Fire. Harus memberikan waktu untuk seorang cair. Albert di belakang sana. Dia berani banget orang lagu. Mengedu satu lon sadron sama seorang Kabuki. Tapi untungnya Hai terdeteksi. Kalau Hai tidak terdeteksi itu mungkin Albert masih bisa dive in. Menarik memang ya. Dengan sebenernya mungkin metode yang dilakukan sama Aura Fire memang seperti ini. Namun gak tes ternyata apa? Oke watch out dikeluarkan. Satu poin telah didapatkan. Para pemain dari tim Aura Fire kali ini mereka. Mencoba untuk memberikan seikit pressure terhadap Surah Kabuki. Tapi masih ada Vesager. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Atau ingatkah kalau Vesager tadi di war di air bottom lane. Yang dimenangkan oleh Aura Q. Vesager membalikan dengan dua poin kill. Ya ya ya. Itu jangan sampai dulu banget. Posisinya sih yang paling bagus. Posisinya itu dengan Farsha nya itu sangat-sangat bagus. Bahkan dengan dia purify sekalipun ya. Walaupun dia dengan purify. Dia bukan flicker loh. Ya. Mungkin mau gak mau ya nanti watch out flicker. Dari Finn. Dan wuhh Rennernya lumayan sakit sebetulnya. Dan balik lagi Aura sekarang lagi memegang keuntungan nih. Dari vision mat nya. Karena satu turret udah hancur. Dan conceal play. Ini yang memang mereka butuhkan. Tapi mereka butuh target besar. Udah gak boleh lagi makan Finn. Oke. Mereka tunggu target yang cukup besar. Tapi Fluffy tidak boleh ngebuka sebegitu lagi. Kalau gak bareng sama Hai. At least kalau Fluffy nya terkena poking. Ada bloody hunt yang dikeluarin. At least. Bisa dikomit ya. Yes. Sebenarnya mungkin jangan sampai di poke. Tapi gak bales poke bang. Itu yang bahaya. Yes. Jadi kayak gak adil pertukalan darahnya. Bener. Nantinya dia akan dipaksa recall dan sebagainya. Dan bahkan itu akan posisi 4 versus 5. Alright. Kali ini kita lihat Kabuki yang berada dikasih depan tapi dahulu. Lulah saja ada bloody hunt. Lemon yang menjadi target utama. Split-split membuat Lemon mencoba bertahan. Tapi tetapi tidak bisa terlalu lama dengan DC match yang dimiliki tema Aura. Kabuki dipaksa untuk mundur. Kabuki gak memiliki darah untuk bisa mengandu retribution. Tapi di sisi sebaliknya Fluffy cahit. Tidak mau teamfight lebih dalam lagi. Cahit sedikit terlalu terburu-buru untuk masuk. Dia butuh stacknya. Dan sekarang Cahit bisa bersinar. Tidak ada wajar. Dia punya sprint. Dia punya blazing duet. Tapi ternyata Cahit gak masuk. Ini harusnya kesempatan maksimum. Ini harusnya kesempatan yang mahl untuk Cahit bisa masuk loh. Iya, iya, iya. Itu Cahit free banget. Mungkin memang niatnya untuk nge-reset doang Bang. Dan kabuki hampir saja bisa ditumbangkan. Dapetin satu tarut. Dan seperti kita tahu kenapa Albert tadi semangat banget Bang ya. Atau sedikit grogi dari retri. Iya. Kita tahu ya, dilihatin emang begitu ya. Di Town-Town ini support system terbaik. Tapi Cahit kalau sekarang ini bukan waktu yang baik. Ini bukan waktu yang baik. Bahkan dari tadi yang dia lakukan menurut aku. Iya. Membuang waktu yang harusnya dia bisa dapetin gold di sisi lain. Bisa farming. Bisa ngelakuin split push mungkin. Malah kita melihat kok malah Kabuki yang nge-split gitu kan. Yang harusnya sosok Kabuki tadi yaudah recall aja. Terus dia langsung balik lagi ke turtle. Cahitnya yang turun. Karena kita anggap apa. Mereka under kondisi gold. Mereka butuh gold itu. Dan mereka butuh Cahit untuk punya dapetin banyak banget gold. Dengan item yang cukup mahal dari Bloody Hunt. Arun Huggie sangat maksimal. Fade Walsh dibalikkan kembali ke arah. Mudukan belakang. Cahit masih bermain dengan safety kali ini. Tapi para pemain dari tim Aura Fire. Mereka sepertinya tidak akan dilepas begitu saja. Pedernya strike for defensive Cahit. Blazing duet hanya untuk defensive. Sedikit pergerakan yang cukup. Sayang sekali bahkan mereka harus kehilangan high nya. Agak maksa sih bang. Ini kalau bisa kita bilang bukan hanya maksa. Kalau lihat based on game yang pertama. Yang satu Blazing duet for offensive. Sekarang for defensive. Kasusnya beda. Lihat bahkan para pemain dari tim Aura. Mereka udah gak bisa bertahan lagi. Sword skill yang habis. Gak ada banner and strength. Gimana caranya mereka bisa meng-cover? Mungkin di war yang tadi ya. Pertama satu Sword Blazing duet yang udah keluar. Entah kenapa Blazing duet itu udah keluar nih. Tapi tiba-tiba kita ngelihat high. Yang masih nyoba iron hook bang. Emang gak kena siapa-siapa. Tapi tetap susah. Tapi lihat style ini masuk terlalu dalam. Finn memang sering terjadi seperti itu. Dan bahkan Finn adalah salah satu. Roamer yang sering di take down gak sih? Ya sebenarnya mungkin gini ya. Most dead dia tuh salah satu roamer most dead ya. Kalau gue coba pikirin nih. Apa yang coba dilakukan Finn. Dia ngebuang bloodian bang. Karena bloodian ini pasti ada yang kena loh. Yes. Mau gak mau. Dan ya udah dia kasih badan dia. Dan kok dari segi item nih. Ternyata dari kedua XP ini. Lemon dan juga Fluffy. Fluffy pake Fury Hammer nih. Buat nambahin penetrasinya. Tapi nextnya lebih ke item defense. Seperti Dominance dan Molten Essence. Yang bisa mempercepat clearnya. Mungkin satu blood last kali ya. Yang enak juga untuk sustain. Tapi kalau memang mau damage. Ke arah Hunter Strike berarti. Sementara kalau Lemon. Ya kita tau glow lah. Crush Helmet. Dominance. Item-item yang lebih. Basisnya adalah item defense. Itu udah berfungsi banget. Karena dia mainnya pake max health. Yang bikin dia nanti lebih enak lagi. Lebih sakit juga. Alright. Blood kali ini dibuka terlebih dahulu oleh perempuan dari tim. RRQ. Yang masih jauh. Aura Fire. Dengan sangat cepat. Dan dia bisa dapetin. Dia bisa dapetin. Load kali ini. Retribusi yang didapetnya dari secara Kabuki. Dengan sangat mudah. Dan Walshant dikeluarkan begitu saja. Federer Stengfer Defensive. Tapi Heighter berangkat di depan sana. Mendapatkan 1 buah poin kill atas Romar. Itzoki. Itzoki ada pelabung. Tapi liat di arah bottom sana. Lemon. Basisanger masih mau lebih. Dan dipolong oleh seorang Albert. Ditukar dari seorang Albert. Dan di sini Albert juga menjadi korban jiwa. Dapet kill dari Heighter. Akhirnya Heighter bersinar dengan offensive game yang dimiliki. Dan ternyata Kabuki. Terking down. Damage yang diberikan. Dan bahkan benar-benar dimainin kucing-kucingan di depan sana oleh seorang Rainbow. Mau decide-nya sih yang mungkin agak kurang tepat tadi ya. Untuk kejar ke arah Rainbow. Karena ya kita tahu Benedetta. Damagenya gak seberapa. Dia gak bisa berdamage. Dan dengan dapatnya Lord. Aura Fire malah kehilangan inner turretnya. Ini yang bahaya. Lagi-lagi Heighter yang udah bagus tadi. Dia jadi korban. Dia jadi tumbal. Cukup satu udah. Ya. Cukup satu kan. Mundur. Reset karena Rom yang tumbang. Ya uts gitu loh. Hidupnya juga cepet kok. Tapi masalahnya ya. Dengan Lord yang kali ini mereka dapatkan. Paling gak tujuan mereka harus dapetin inner turretnya dulu nih. Apakah cuma satu inner turret yang dapet. Kalau misalkan satu. Itu bakal jadi rugi banget. All right. Tapi di arah top lane sana. Lemon mencoba untuk menahan Lord. Agar tidak masuk ke arah turret yang dimiliki dari Femarar Q. Mencoba untuk menutup begitu saja fans agar. Tidak ada lagi Vader dan Estreak yang dimiliki. Sedangkan Skylar. Dengan sangat cepat. Dengan sangat instan. Melahap seluruh Lord. Di arah top lane. Aura Fire mendapatkan Lord. Tapi Aura Fire belum bisa mengejar dari segi cold. Lim. Wah ini sebenernya ya. Defense yang dari Arar Q lakukan tadi. Itu terbilang bagus juga. Tapi entah kenapa. Using Lord dari Aura ini juga masih belum maksimal. Yang pertama. Dia gak tiga lane. Terus untuk pemilihan siapa yang ngisi di laning yang ada Lordnya. Menurut gue masih desainnya kurang tepat. Dari segi hero power ya. Oke. Tapi lihat. Albert. Dengan damage yang diberikan terlalu banyak. Tapi Bloodyhan telah dikeluarkan. Ini dia. Bloodyhan yang sengaja dikeluarkan bersama dengan Watchers. Tapi no follow up damage yang dimiliki dari tim Arar Q. Membuat tim Aura masih bertahan. Tidak ada sama sekali follow up. Dan bahkan pertukaran damage yang tidak cukup adil. Kalau bisa aku lihat. Ya dan akhirnya tidak dapetin satu pun inner turret dari Aura ya. Sementara ketika tadi Lordnya didapetin sama Aura. Dan Kabuki ada sedikit misplay jadi tumbang. Arar Q dapet satu loh. Di bagian bottom lane. Dan ini malah keuntungannya. Malah ke arah Arar Q. Yang dapet Lord Aura tetap yang untung Arar Q. Ya. Dengan using yang gak bagus. Dan semakin late game. Oke. Claude semakin dasyat. Parsia semakin enak. Tapi jangan lupakan Albert yang udah dapetin power spike dari itemnya. Bisa langsung numbangin Claude. Ataupun ke arah Parsia secara mudah. Instant pick off. Yes. Double chip. Double chip. Ya kan kita bakal lihat. Atar pemain dari tim Aura. Mereka memberikan EXP lane-nya bersama dengan tim Arar Q. Tapi Lemon melihat posisi dari seorang Vestager di garis depan. Lemon benar-benar membuat seorang Vestager ini ketangkutan. Tapi Rainbow di depan sana memancing keributan. Aaron Huka berhasil. Lemon mencempur mendapatkan Flavie. Dan ternyata masih berhasil hidup. Udah ada informasi diberikan. Tidak ada ultimaterson. Lemon. Rainbow di garis depan. Flieger digunakan untuk defensif. Pemain dari tim Aura. Tidak dapat. Aaron Huka yang sangat luar biasa. Manis. Terus dari Parsi yang gak mungkin dipasih terEstrack. Dan Lord yang di setup sama Arar Q. Lagi-lagi Kabuki mungkin saja untuk melakukan steal. Tapi Lemon udah nge-zoning di bagian depan. Tapi bukan hanya itu. Lemon melakukan zoning out. Tapi yang lebih mahal adalah Lemon merasa membuat Cahit tertakedown. Itu lebih mahal. Tidak ada power dari Blazing Duet. Bahkan Kabuki di zoning out. Lemon masih mau lebih. Di sisi sepalingnya Kabuki tertinggal bersama dengan seorang Cahit. Dua hilang. Di saat Lord diamankan oleh tim Arar Q. Ini pencara untuk tim Aura Fire. Lagi-lagi dominasi dari early. Selalu dipegang oleh Aura Fire. Namun kenapa? Setiap mid game. Masuk dari mid ke late gamenya. Terlihat sangat berantakan. Bener kan? Dan bener-bener gak bisa ngelakuin apa-apa. Early-nya tuh kuat banget. Tapi mid ke late gamenya tuh berat banget. Sedangkan Federer-nya udah dikeluarkan loh Lim. Wah Lordnya masih jalan kakas. Lordnya masih jalan. Dipalas dengan satu buah Renner Apati. Ini mencoba untuk mendapikan satu buah curi dari Tobin. Aura Fire. Mereka tidak memiliki power of high ground. Lagi-lagi harus mulai sabar. Sedangkan dari seorang album sabar dari Skylar. Mendorong dua wave secara bersama di dua lane yang berbeda. Aura Fire. Mereka harus sabar. Kabuki gak boleh masuk lebih dalam lagi. Lihat damage yang diberikan dari seorang Skylar. Dengan damage dari Renner-nya. Cukup sakit. Face to Red aja udah paling mahal. Ini udah cukup dia dapatkan. Udah gak bisa lagi. Dari tim Ararki. Untuk masuk lebih dalam. Dan Aura. Mungkin. Mas Hager. Udah mulai. Harus siapin Vita Restrak-nya. Khusus. Di saat. Apa momen-momen tertentu. Kenapa? Biarkan cahitnya yang melakukan Clear Minion. Iya. Ataupun mungkin damage sebagian depan gak boleh buang Vita Restrak sih. Dan ya satu tadi itu targeting. Kayaknya Vita udah gak boleh nih. Untuk dimakan pakai Bloody Hunt. Karena damage-nya pun gak cukup Bang. Udah gak kuat. Udah bener-bener kuat banget. Dan akhirnya selalu dibalikin. Apalagi udah ada punya Immortal. Dari Vita. Ini bikin mereka udah gak boleh lagi nih. Masih ke depan. Dari emblemnya kan ada penetrasi. Oke. Tapi bahkan Finn emang sengaja. Dia ini seperti kata Bung Lim. Dia akan setidaknya. Walaupun dia tumbang. Gue mau nuker dengan lima ultimate kalau bisa. Bener. Yang paling penting Bloody Hunt-nya sih. Itu yang paling pengen di trigger ya. Tapi. Kalau kita lihat di item ketiga ternyata. Memaksa untuk bikinnya Immortal. Dan ini source magical damage. Bisa masuk ke arah Finn. Oke. Tapi lihat sebentar lagi. Dia akan ada flanking dari seorang Finn. Sekarang di garis depan dan kuantar. Bersama dengan source gala. Surprise attack. Dikuarkan begitu saja. Cahit Sakratol maut. Muduk ke arah belakang. Lemon mencoba untuk mengejar. Rainbow is coming up. Bersama dengan seorang alat. Kamu ke. Akan di tingkat di depan sana. JPN dikeluarkan. Membuat kamu gitar perangkat di dalam. Suara nyaman. Flickr for defensive. Para pemain RC. Mar argue. Mencoba untuk mendorong di arah tengah. Cahit. What are you doing? Harus mundur di cara belakang. Dia gak bisa. Dia gak bisa ngapa-ngapain. Karena udah gak ada lagi placing duel. Ternyata blocking damage. 2 hit. 2 hit dari China. Take that. Fluffy seorang diri. Wipe out. Raja. Dari skala Raja. Berhasil mengamankan. 2 poin. Tanpa balas. Wah. Arar Q kali ini memang gila. Dengan. Sama ya. Comeback juga momennya. Dan yes. 2-0 Israel. Lagi-lagi. Early game yang dikontrol. Sama Aura Fire. Ternyata masih belum bisa nih dieksekusi dengan baik. Apalagi ketika masuk di arah mid game. Apalagi di left game. Dari targeting. Dan decision makingnya juga sih. Perlu banget untuk dievaluasi. Karena entah kenapa. Pegang early game itu gak mudah sebenernya bang. Bener. Tapi kalau left gamenya tiba-tiba gak bisa berjalan dengan baik. Ya kayak. Apa yang udah kita usahain dari awal itu dibuang sia-sia. Ternyata. 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 Ternyata.